KORUPSI 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 Dari bahasa latin yaitu corutio yang memiliki kata percaya yaitu corumpere yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyakkan, memutar balik, atau menyokok Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Faktor penyebab korupsi Terdapat tiga faktor Yang pertama merupakan faktor umum Yang kedua faktor internal Lalu yang ketiga faktor eksternal Faktor umum dibagi menjadi empat Yang pertama adalah faktor politik Kedua faktor hukum Ketiga faktor ekonomi Dan keempat faktor organisasi Faktor politik Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi Menurut Daniel Eslev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum Tapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer Hal ini dapat dilihat ketika terjadi stabilitas politik Kepentingan politis para pemegang kekuasaan Bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan Menurut Terence Gomes 2000 Memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politic Sebagai Use of money and material benefits Faktor hukum Terdapat dua aspek dalam faktor hukum Yang pertama adalah aspek perundang-undangan Hal ini bisa meliputi Aturan yang diskriminatif dan tidak adil Rumusan yang tidak jelas, tegas, atau non-leg serta Sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping Dan peraturan lain Baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi Yang kedua adalah Lemahnya penegakan hukum Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan Yang menjauhkan hukum dari tujuannya Secara kasat mata Publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi Dalam proses penegakan hukum Termasuk putusan-putusan pengadilan Yang pertama yaitu dari faktor ekonomi Salah satu yang sering kita jumpai Sebagai faktor penyebab korupsi dalam bidang ekonomi Yaitu kurangnya gaji para pegawai Kurangnya gaji para pegawai ini menyebabkan kebutuhan Pokok yang harusnya terpenuhi itu tidak terpenuhi Yang kemudian mengakibatkan Tindak korupsi untuk memenuhi kebutuhan mereka Selain rendahnya gaji para pegawai Ada beberapa aspek ekonomi Yang bisa menyebabkan Jadinya korupsi Salah satunya yaitu Kekuasaan para pemerintah Yang kemudian dibarengi dengan kesempatan Untuk memenuhi kekayaan Bersama kronik-kroniknya Kemudian yang selanjutnya yaitu dari faktor organisasi Faktor-faktor penyebab korupsi dari bidang organisasi Yang pertama yaitu sistem akuntabilitas Di instansi pemerintah yang kurang memadai Yang kedua Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi Yang ketiga Kurang adanya teladan dari pimpinan Dan yang keempat Tidak adanya kultur organisasi yang benar Baik disini saya akan menjelaskan Faktor internal terjadinya korupsi Ada empat faktor yaitu Aspek individu berlaku korupsi Aspek sosial Kelemahan pendidikan dan etika Serta budaya Yang pertama ada aspek individu berlaku korupsi Sifat-sifat manusia dapat menyebabkan seseorang itu berlaku korupsi Terutama ada sifat tambah manusia Yang kedua moral yang moral sehat Yang ketiga gaya hidup yang konsumtif Dan yang terakhir adalah Malas atau tidak mau bekerja Kelemahan etika Pola pengajaran etika dan moral Lebih ditekankan pada pemahaman teoritis Tanpa disertai dengan bentuk-bentuk penginplementasiannya Dengan berbagai keterbatasan itulah Mereka berupaya mendasari peluang Dengan menggunakan kedudukannya Untuk memperoleh keuntungan yang besar Kelemahan pendidikan Yang dimaksud rendahnya pendidikan disini adalah Komitmen terhadap pendidikan yang dimiliki Karena pada kenyataannya Para koruptor rata-rata memiliki Tingkat pendidikan yang memandai Kemampuan dan skill Minimnya keterampilan skill Dan kemampuan membuka pulau usaha Adalah wujud dan rendah pendidikan Aspek sosial Pada aspek sosial Perilaku korup dapat terjadi Karena dorongan keluarga Ahombia Fioris mengatakan bahwa Lingkungan keluargalah Yang secara kuat mendorong Bagi orang untuk korupsi Dan mengalahkan sifat pekses seorang Yang sudah menjadi trades pribadi Lingkungan dengan hal ini Malah memberikan dorongan Dan bukan memberikan hukuman Pada orang ketika ia Menyalahkan kekuasaannya Dalam hal sosial dan budaya Agama terjadi pendidikan Menteri dan konsumtif Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi Yang pertama Krisis ekonomi Membalikkan situasi Yang semua penduduk miskin Sudah dapat dikurangi Dan pendapatan per kapita Dapat didapatkan Pemisik kehidupan sosial ekonomi Rakyat memperhatinkan Janti diri bangsa Yang disiplin jujur Perpetas kerja tinggi Serta berahlah milia Belum dapat dilujudkan Bahkan cenderungan Kelimpangan kejemuruan ketegangan Dari penyakit sosial lainnya Makin mengejala Disamping berkurangnya Rasa kependulian Dan ketidak Kesetia kawanan masyarakat Nah Faktor eksternal sendiri Terbagi menjadi beberapa aspek Yaitu Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi Aspek ekonomi Aspek politik Dan aspek organisasi Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi Pada umumnya Jajaran manajemen Selalu menutupi tindak korupsi Yang dilakukan oleh Segerintir oknum Dalam organisasi Akibat sifat tertutup ini Pelanggaran korupsi Justru terus berjalan Dengan berbagai bentuk Oleh karena itu Sikap masyarakat yang berpotensi Menyukurkan tindak korupsi Terjadi karena Satu Nilai-nilai di masyarakat Kondusif untuk Terjadinya korupsi Dua Masyarakat kurang menyadari Bahwa korban utama korupsi Adalah masyarakat itu sendiri Tiga Masyarakat kurang menyadari Bila dirinya terlibat korupsi Dan yang keempat Masyarakat kurang menyadari Bahwa korupsi Akan bisa dicegah Dan diberantas Bila masyarakat ikut aktif Dalam agenda Pencegahan dan pemberantasan Pada aspek ekonomi Yaitu pendapatan Tidak mencukupi kebutuhan Aspek politik Menurut Raharjo Pada tahun 1983 Bahwa kontrol sosial Adalah suatu proses Yang dilakukan Untuk mempengaruhi Orang-orang Agar bertingkah laku Sesuai dengan harapan Masyarakat Aspek organisasi Yaitu Satu Kurang adanya Sikap keteladanan pimpinan Dua Tidak adanya Kultur organisasi yang benar Tiga Kurang memadainya Sistem akuntabilitas Keempat Kelemahan sistem Pengendalian manajemen Dan yang kelima Lemahnya pengawasan Dari yang sudah disampaikan tadi Dapat disimpulkan bahwa Pengkhianatan terhadap Kepercayaan Atau amanah yang diberikan Penyalahgunaan wewenang Dan pengambilan Keuntungan material Ciri-ciri tersebut Dapat ditemukan Dalam bentuk-bentuk korupsi Yang mencakup Penyiapan pemersan Penggelapan Dan nepotisme Kesemua jenis ini Apapun alasannya Dan motivasinya Merupakan bentuk penanggaran Terhadap norma-norma Tanggung jawab Dan penyebab kerugian Bagi badan-badan negara Dan publik Sekian Itu saja yang dapat Saya sampaikan Apabila terdapat Kesalahan dan kekurangan Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati